Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan sharing mengenai bagaimana cara melakukan kalibrasi hydraulic pump dan control valve pada 320 atau 330GC MaxGen series Caterpillar Exavator. Sesi sharing kali ini merupakan hal yang ingin dipengetahui oleh rekan-rekan bagaimana cara melakukan kalibrasi pompa atau control valve pada Exavator MaxGen. Padahal kenapa kita harus melakukan kalibrasi pada pompa atau control valve itu sendiri? Karena di lapangan ketika rekan-rekan melakukan service pompa atau control valve, ada parameter yang dimana selenoid atau parameter min dan max dari selenoid adjustment pompa itu sendiri itu sudah berbeda dengan settingan pabrik. Maka ketika rekan-rekan melakukan service atau perbaikan pompa, ada baiknya kita melakukan kalibrasi ulang supaya pressure yang didapatkan itu merupakan pressure yang bisa disimpan oleh si SM dari mesin itu sendiri dan mendapatkan performa kerja yang maksimal. Baik, bagaimana sih cara proses kalibrasinya? Ini adalah sebuah selenoid pompa 1 dan pompa 2 yang nantinya akan dikalibrasi oleh SCM melalui display monitor operator. Cara mudah untuk melakukan kalibrasi, pertama-tama kita bisa menggunakan service menu pada display monitor, yaitu kita masuk menu setting. Di menu setting, kita langsung masuk menu service. Untuk masuk menu service, kita bisa masukkan 9992 untuk password masuk dari menu service itu sendiri. Lalu, di menu service, kita bisa melakukan masuk di menu kalibrasi. Di menu kalibrasi, kita bisa memilih electric hydraulic valve, yaitu pada menu all pump with pump pressure. Baik, di sini merupakan pre-start atau persiapan-persiapan sebelum kita melakukan kalibrasi. Ada baiknya, rekan-rekan bisa membacanya. Pertama, kita bisa melakukan start dan posisikan unit sesuai gambar berikut. Jadi, kita posisikan implement di posisi bawah dan stick di fully track, bucket full retrack, dan boom full retrack. Lalu, ketika posisinya sudah siap, kita bisa melakukan pemanasan pada temperatur hidrolik oli, atau oil hidrolik temperaturnya. Jadi, kita bisa tunggu selagi engine-nya menaikkan RPM-nya sampai 1200 RPM. Ini ketika temperatur dari hidrolik oli-nya sudah mencapai 57 derajat. Dari menu display akan melanjutkan otomatis, yaitu masuk ke menu kalibrasi. Rekan-rekan, tinggal memposisikan joystick pada stick full atau stick out maksimum. Nah, ini adalah yang terjadi pada selenai pompa 1 dan pompa 2. Jadi, arus yang akan dikeluarkan bergantian ya, pompa 1 akan naik, pompa 2 akan naik, maka pump pressure 1 akan naik, dan pump pressure 2 akan naik. Nah, selesai, kita diminta untuk merilis joystick-nya. Setelah selesai, kita bisa melanjutkan pump 2 kalibrasi-nya. Hal ini juga merupakan prosedur yang sama ketika kita melakukan pump kalibrasi pada menu ET. Selanjutnya, kita bisa melakukan kalibrasi pada elektro-hidrolik kontrol valve, di mana yang dikalibrasi adalah top pilot selenoid dan bottom pilot selenoid. Kalibrasi ini bertujuan untuk meng-sinkronkan respon joystick dan solenoid pada kontrol valve, supaya responnya sesuai. bagaimana cara kalibrasi-nya? Sama, kita tinggal memilih pada hidrolik-hidrolik valve dengan al-implement with pump pressure. Di sini, kita bisa baca apa sih yang perlu diperhatikan. Pertama, nanti si monitor akan meminta temperatur hidrolik-nya sesuai. Untuk auto-warming up. Namun, ketika kita sudah melakukan warming up, kalibrasi akan langsung dimulai. Dan sama prosedurnya, kita langsung menekan joystick full out atau stall pada posisi full. Kita tahan. Ini adalah yang terjadi pada selenoid current-nya. Seperti itu. Kita tunggu sesuai perintah yang ada di display. Nah, ketika di monitor sudah diminta untuk merilis joystick, kita rilis joystick-nya. Maka, kalibrasi sudah komplit. Hal ini juga sama yang bisa dilakukan pada menu Electronic Technician. Baik, sekian sharing kami mengenai bagaimana sih cala kalibrasi hidrolik pump dan kontrol valve pada 320GC atau 320N. Sekian, terima kasih.